Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Hari ini saya baru saja membeli power supply ya guys Ini power supply merek Kocu KC1502DD Ini kisaran harga 250 ya guys Disini banyak tombolnya, banyak pengaturannya Disini ada power Disini ada pengatur arus Disini ada tegangan yang bisa disetel Pakai saklar putar Disini untuk menentukan tegangan yang Helus, ini yang naiknya kasar guys Cepat Oke guys, kita coba nyalakan guys Nah ini tampilannya seperti ini ya guys Ini untuk yang kasar 4 kompet ini yang halusnya Ini buat perubahan halus Ini yang buat kasar ya guys Yang lebih cepat Kalau ini saklar putar buat tegangan Ada 6V 4,8V 3,6V 1,5V Kalau ini untuk setting arus guys Jadi Arusnya dia maksimal 2A ya guys Dan tegangan maksimal itu Cuma 12,8V guys Oh, 15 guys 15V Oke Disini juga ada Output ya guys Ini negatif Ini positif Ini ground Ini maksudnya bukan Ground ke negatif ya guys Yang ini maksudnya ke body Jadi ini kayak nggak berguna gitu guys Saya kira tadinya ini Ground kayak tegangan simetris guys Ternyata dia bukan Bukan tegangan simetris guys Disini juga ada Sistem protectnya ya guys Jadi kalau kita Konseletkan dia akan protect Kalau kita baca lebih dari 2A Pokoknya protect dia guys Kalau dibacanya Satu Misalnya maksimalnya 1,5 Terus kita pakai Dia mengambil arus lebih dari 1,5 Dia juga akan protect ya guys Oke guys Disini ada Cengkolannya ya guys Ini buat Hambatan ini guys Yang bisa diprogram oleh Power supply ini guys Jadi dia buat hambatan yang terprogram Ibaratnya guys Untuk menyesuaikan arusnya guys Saya juga dikasih Cepit buayanya guys Jadi sepakat dia ada cepit buaya Ada Clip Clipnya ada 4 guys Jadi 2 pasang Lalu saya akan coba Bungkar guys Dalamnya kayak apa sih guys Kita unboxin ya guys Oke kita coba dulu guys Matiin dulu Penasaran saya guys Dalamnya seperti apa Kalau saya sendiri nih Kurang 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 maksimal ini Tegangnya cuma Sampai dimasak Benar banget Atau kan saya beli yang 30V Karena kerja saya itu Biasanya dapat Pakai keterangan 24V guys Cepernya ada 6 ini ya Seperti ini Ini kecil banget Trafonya guys Jadi dia mirip-mirip Trafo 1A kali guys Ini kalau 1A Berarti aturan Kira-kira Kalau ini 1A 24V Berarti aturan Kalau dikasih 15A Ini akan panas guys Kalau diambil 2A Soalnya Ini kecepat Saya coba Pakai itu ya guys Buat ngecek Saya punya baterai guys Saya punya baterai Ini guys Nanti saya akan Pur suhunya ya guys Berapa Di trafonya Kita maksimalkan Oke Negatif Negatif Kalau protek Kayak gini guys Jadi dia mengambil Arus lebih dari Yang di setel Di sini Di sini Saya setel 1A Misalnya guys Ini Mengambil arus Lebih dari Setel Dia akan Protek Seperti ini guys Saya kasih 2A Dia masih protek Karena dia Lebih 2A Kita turunkan Tegangannya guys Supaya dia Ngambilnya Kurang dari 2A Nah Kalau ini Tidak protek Dia ngambilnya Cuma Setengah Amper Oke Saya akan Saya maksimalkan Guys Kita ambil 1,8A Dari 3,6V Berarti 3,6V Jadi 1,8V Guys Hampir 4V Saya kasih 4V Sekalian Dia protek Guys 3V Aja 3,3V Guys Jadi Ditarik 1A 1A Kali 3,3V Berarti Ini Baru 3W Ya Guys Jadi Ini Kecil Banget Ini 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 Kurang Cocok Saya Coba Pegang Trofonya Guys Masih Bagus Belum Panas Saya Naikkan Kedua Amper Maksimal Teraturnya Sudah Agak Suai Guys Jadi Amper Agak Teratur Teraturnya Hai bisa coba lagi ya ini udah mulai angk-angkir nyata ini kurang ininya para pagi sangat panas ini guys ini buat hambatan programnya kes untuk pembatas arus Oke saya pakai termometer digital guys kita hukur hai 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 ini lagi cepet dingin guys jadi kisaran 50-an aturan guys tapi ini sepatutnya kalau mati juga dalamnya ini seperti ini aja ya guys Hai ini nggak ada hai 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 ada yang Hai ngete yang ini guys ngete yang menarik sepertinya ini cuma IC-IC driver untuk tampilan ini guys IC7 segmennya jadi disini ada IC7 segmen ya usah nggak salah ini op-arm ini guys kalau disini nih microcontrollernya ini guys mcu-nya ini guys kalau ini op-arm oke guys cuma segini aja guys kalau saya rasa ini guys ini mahal guys mending beli yang kecil itu guys ini sih bagus pakai trafo ya bukan pakai smps dia tegangnya lebih stabil jadi sedikit noise-nya guys Hai ini mungkin saya akan ganti ini dengan trafo yang 3 ampere atau 5 ampere ya guys karena disini cuma butuh tegangan tegangan eh buat 5 volt buat mcu-nya sama tegangan 24 volt guys untuk 15 volt-nya hai oke guys besok saya upgrade guys ini untuk melihat dalamnya saja ya guys besok saya upgrade ke 5 ampere oke guys terima kasih guys Terima kasih.